You are listening to Alex Nanglohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Saya pikir, ya, kalaupun saya bagikan malam hari ini, mungkin ini beberapa prinsip yang saya temukan, saya alami juga, baik dalam keluarga dan juga pelayanan. Jadi kita akan lihat sama-sama, dan nanti mungkin waktu sharing bisa lebih banyak hal yang terungkap ya. Saya coba pakai waktu ini untuk share apa yang saya coba siapkan. Ya, baik. Baik, jadi bicara menyelesaikan konflik Pasutri, ada yang mencoba menggambarkan konflik dengan gambar ini, yang menarik juga ya. Betapa mengelikan, tanda kutip ya, di satu sisi. Nah, satu hal yang menarik waktu kita bicara manusia, bahwa Allah yang menciptakan kita. Jadi manusia ini adalah ciptaan Allah, dan ketika awalnya, Allah menciptakan kita dalam relasi yang indah satu sama lain. Kalau kita masih ingat, apa yang dituliskan di Alkitab, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2, ayat 18. Saya pikir ayat itu bukan hanya bicara untuk pasang-pasangan, pacaran, berkeluarga. Tetapi itu sebenarnya adalah dasar kemanusiaan secara utuh. Bahwa manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi, itu Alkitab sendiri sampaikan. Jadi inilah realita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk juga mengalami relasi satu sama lain. Dan relasi itu awalnya indah, ya. Dan kalau lihat relasi yang paling kecil, paling sederhana yang Tuhan bentuk adalah relasi di dalam keluarga. Karena itu ada satu kutipan yang mengatakan kalimat ini. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Ya, itu indah sekali kalau memang ini jadi sebuah realita yang kita perjuangkan. Bagi saya, ketika keluarga Kristen berfungsi dengan baik, perhatikan kalimat ini ya. Ini perenungan bagi saya dan juga bagi teman-teman sebagai keluarga, khususnya bagi kalian yang punya anak-anak. Ketika keluarga Kristen berfungsi dengan baik, bisa dikatakan anak-anak tidak jauh dari iman. Walaupun mereka ada dalam keluarga yang Kristen, teman-teman harus mengabarkan Injil kepada anak-anak. Mereka adalah anak tetapi juga dalam perspektif Alkitab manusia berdosa yang butuh Injil. Warisan terbaik yang kalian bisa berikan adalah perkenalkan anak-anak kepada Yesus. Itu hal yang paling utama. Bukan hanya harta, kalian kasih pendidikan yang terbaik, kasih semua fasilitas yang luar biasa tetapi iman kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita tadi kaitkan gitu ya, bahwa ya kalau keluarga berfungsi dengan baik, anak-anak itu tidak jauh dari iman. Kenapa? Semua bahasa iman di Alkitab itu bahasa keluarga. Allah disebut Bapak. Bukan hanya Bapak, di bagian lain dikatakan Allah seperti ibu, begitu ya, atau kalau dia pakai juga gambaran misalnya seperti hewan yang, maksudnya, yang mengerami begitu ya. Beberapa istilah yang dipakai itu istilah dalam tanda kutip hewan betina gitu ya, yang care, yang peduli, yang melindungi begitu anak-anaknya. Nah, lalu nanti kalau kita lihat juga dalam bahasa yang lain, misalnya saudara seiman ya, dipakai istilah saudara. Bukan teman seiman ya, makanya dipakai istilah brother and sister. Jadi, saya coba menghayati sebenarnya kalau orang tua berjuang, tentunya saya tekankan perjuangan kepada orang tua karena kita yang lebih dulu ada gitu ya. Kalau orang tua berjuang, anak-anak itu tidak jauh dari iman. Karena bahasa-bahasa Alkitab itu bahasa keluarga. Bahasa iman di Alkitab itu bahasa keluarga, ayah, kemudian saudara. Kita ini satu keluarga. Jadi, ketika, nah ini realitanya ya, ketika keluarga berfungsi dengan baik, anak-anak itu tidak jauh dari iman. Karena dia sudah lihat, Bapak, oh iya, kayak Bapakku ya. Jadi, gambaran Bapak itu dia dapat dari teman-teman, para Bapak gitu. Gambaran seorang ibu yang mengasihi, ya dia dapat dari mamanya, begitu. Gambaran tentang kita ini keluarga, dia lihat gitu ya. Jadi, jangan-jangan nanti begitu anak masuk gereja juga akhirnya melihat gini, ah, sama aja nih, kayak keluarga aku broken-broken juga gitu ya. Bukan berarti memang, bukan berarti tidak ada kehancuran ya, kita dalam dunia yang berdosa, Tetapi, realita yang diperjuangkan untuk happy Christian home is a very basic for membangun iman anak-anak. Makanya, saya kadang suka lihat kalau keluarga, mungkin dia tidak punya banyak hal begitu ya, dalam arti materi, fasilitas. Tetapi, ketika nilai-nilai kerajaan Allah diterapkan, wah, itu jadi satu hal yang menarik. Nah, memang yang merusak semua ini kan dosa ya, dan ini realita yang kita bisa lihat. Dari happy Christian home menjadi Bart Simpson home. Ya, ya, itulah yang terjadi. Bapak, anak, semua lah itu ya. Dan ini yang kemudian, kalau kita bicara konflik, nah, teman-teman sudah bisa lihat juga. Memang konflik biasanya antara suami dan istri. Ya, tetapi jangan lupa ya, kalau sudah punya anak, seringkali korban utama. Dalam konflik, keluarga sebenarnya adalah anak-anak. Bahkan, di beberapa keluarga, bahkan keluarga Kristen yang akhirnya tidak tahan. Akhirnya memilih perceraian. Dan ini sangat menyedihkan. Dalam minggu ini, ada satu yang konsultasi, cerita tentang kehidupan keluarga, dan nah, ini pilihannya kok cerai gitu ya. Dan ini, ya, bagi saya sangat menyedihkan ya. Bagaimana menolongnya, yaitu masalah lain lagi. Tapi, opsi itu terbuka di otak dia. Di satu sisi, kemudian akhirnya ini jadi masalah yang besar lah. Karena akhirnya keluarga juga, sebagian juga akhirnya mendukung perceraian, ada juga yang tidak. Dan, belum lagi, efek sampingnya ya, beberapa konflik menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan yang juga akhirnya bisa berakibat kepada hal-hal yang physical abuse ya. Tetapi, bukan hanya physical abuse, kadang-kadang yang lebih menyedihkan, menyakitkan, sebenarnya katanya adalah verbally abuse. Kata-kata. Jadi, ada suami baik banget gitu, nggak pernah mukul. Tapi, kata-katanya itu loh. Ada istri yang memang nggak pernah sih menikam suaminya, menusuk, tetapi kata-katanya telah mematakan semangat, telah membuat, ya itu mematikan karakter, begitu ya. Dan, disinilah saya pikir kita, ya, kalau konflik itu membangunnya banyak hal lah ya. Mungkin yang saya sampaikan hanya beberapa gelintir di permukaan, tapi kita bicara masalah komunikasi, kita bicara masalah menahan emosi, gitu ya. Hati-hati dengan, kadang-kadang kalau sudah hancur, sudah konflik, baru kemudian kita benahi, memang itu perjuangannya lebih panjang. Karena itu di dalam nasihat-nasihat pernikahan, biasanya banyak yang menggunakan istilah, marriage enrichment. Jadi, jangan tunggu krisis, baru enrich, gitu ya. Tetapi, mari kita belajar enrich. Belajar memberi pujian, tiga kata utama ya, terima kasih, maaf, tolong, nah itu harus dibiasakan. Wah, walaupun, kayaknya saya dari dulu sama istri saya, nggak kayak gitu ya, ya masih ada waktu, gitu. yang istri juga kepada suami, gitu ya. Tiga kata, three golden words, ya. Maaf, tolong, jadi, apa lagi satu tadi ya, minta maaf, tolong, dan, ya satu lagi tadi yang saya sebut itu ya. nah, di sisi lain, ada juga, yang, yang dikaitkan dengan, terima kasih, thank you. Kalau bahasa Inggris, satu kata ya, thanks ya. Nah, di sisi lain, memang, kita ini makhluk yang, kadang-kadang, kalau komunikasinya kita udah kesel, gitu ya, itu kata-kata itu, jadi sesuatu yang, nancep ya, dan itulah, kenapa ya, kalau kita konflik itu, kita tangkap semua, dengan sangat, kayak sponge gitu, kita tangkap langsung bersap gitu ya, kamu itu selalu, selalu, kapan aja, berapa kali, kau coba hitung, wasakan selalunya jadi fokus, gitu ya, karena kata selalu itu, kemudian menjadi, kamu itu tidak pernah, wah, lalu kemudian yang muncul di benda kita adalah, kita hitung-hitung, masa nggak pernah, aku pernah kok, kita mulai hitung, aku pernah sekali begini, pernah sekali begitu, jadi, kita hitung tuh, padahal, kalau ngomong sehari-hari, biasa-biasa aja, atau kita melakukan kepada anak, kepada pasangan, kamu itu, nggak pernah mama lihat, rapi-rapi, wah, itu juga, hal-hal yang, yang tanpa sadar, kata-kata itu terkam, ya, makanya ada yang bilang, kalau ditonjok, dipukul, dua minggu sih, udah hilang bekasnya ya, tetap sih, nggak boleh ya, tetapi kalau sekali, diberikan kata-kata, itu mau di tip X pun, nggak bisa gitu ya, yang hidup di jaman tip X, ngerti lah ya, maksudnya ya, nah, jadi itulah, realitanya, makanya, ketika kita melihat, ketahanan, sebuah bangsa, sebuah masyarakat, itu, harus dibangun, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, negara, sampai dunia, jadi, teman-teman, saya pikir, ini, ini hal-hal yang mendasar, yang perlu kita diingatkan lagi, kalau bicara definisi, banyak lah definisi ya, karena ini sebenarnya dulu materi, konflik dalam pelayanan ya, katanya konflik itu adalah, wah ini bahasa buku ya, dua orang atau lebih, mencoba untuk menempati, maaf ini ada gangguan sinyal, mungkin belum muncul di kalian ya, dua orang atau lebih, mencoba untuk menempati, atau menduduki ruang yang sama, atau mengontrol sumber-sumber terbatas yang sama, muncul saat tindakan seseorang, yang berusaha untuk memaksimalkan kebutuhannya, dan keuntungannya, menyakiti, atau kadang membuat usaha orang lain tidak efektif, meningkatkan kepentingannya, dan menghambat orang lain, wah ini kalau bicara, definisi konflik yang di manajemen ya, tapi saya mau sederhanakan lah, buat kita, konflik itu apa sih, kalau secara sederhana, sebenarnya ada dua hal, yang kita terus dalam hidup, akan selalu perlu lihat gitu ya, perlu usahakan, yang pertama, konflik terjadi karena ada perbedaan, dan perbedaan ini yang tidak dikelola dengan baik, tidak diterima, tidak dilihat sebagai kekayaan, nah perbedaan ini jadi sesuatu yang sangat menonjol, nah itu ada, dan memang pasti ya, tidak ada dua individu yang sama, jadi kalau kita bilang, kita mau jadi satu, tidak ada perbedaan, tidak bisa juga, tetapi kalau begitu, perbedaan ini berarti harus dikelola dengan baik, lalu yang kedua, masalah ekspektasi, karena setiap orang, bukan hanya dia punya perbedaan, tapi dia juga punya ekspektasi, punya keinginan, harapan, jadi seringkali konflik ketika, saya sulit menerima perbedaan, perbedaan ini bisa apa? melatar belakang budaya, dalam satu budaya pun, cara kita dibesarkan, membuat kita juga, kayak bisa jadi sulit menerima, karena ini juga mungkin alami ya, ada yang dari budaya sama-sama orang Batak, tapi di rumahnya kayak begini, yang satu lebih kayak begitu, belum lagi kalau ada perbedaan, misalnya berkaitan dengan, satu anak bungsu, satunya anak tunggal, satunya anak sulung, nah itu akan sangat berbeda, dan kemudian, setiap kita dalam hidup, juga punya ekspektasi, nggak salah, jadi jangan juga hilangkan ekspektasi, kalau gitu sekarang, saya nggak usah punya ekspektasi, tetapi, realitanya, ekspektasi kita yang berbeda juga itu, ekspektasi yang kita mau, kadang-kadang kita membuat, mencapainya tidak dengan, cara yang tepat, begitu, jadi, akhirnya saya lihat, dua hal ini dalam konflik, yang seringkali harus kita sadari, ya, nah ini, nanti kita bisa lihat lah, kalau kalian misalnya konflik tentang sesuatu, ya jelas, pasti ada perbedaan, paling tidak perbedaan cara pikir, cara pandang, lalu kedua, ada ekspektasi, nah, kenapa saya harus masukkan ekspektasi, karena sebenarnya menyelesaikan konflik, kita mesti dengar ekspektasi masing-masing, karena bisa jadi, apa yang kita ekspektasikan sama, tapi dengan bahasa yang berbeda, saya juga mau yang terbaik kok, buat anak-anak, jadi, kadang-kadang kita itu juga mencurigai ekspektasi orang, nah ini jangankan dalam keluarga ya, di pekerjaan, di ini, jadi, bisa jadi kita satu tim pelayanan, nah maaf saya karena bicara pelayanannya, satu tim pelayanan itu kan siapa sih yang mau yang jelek, buat pelayanan ini, tapi begitu, dia punya cara yang berbeda, kita tuh langsung merasa, kayaknya dia mau hancurkan pelayanan ini, loh, padahal kita, ekspektasinya sama, kok mau yang terbaik, cuma caranya aja beda gitu, nah dalam keluarga juga, ini sedih juga, kalau ternyata kita mulai curiga, kayaknya istriku ini, gak terlalu suka ini, keluarga ku diperhatikan, nah mulai gitu, ada ekspektasi yang dia lihat, kok kayaknya gak terpenuhi dari pasangan, bahkan mendidik anak pun, atau mungkin menyekolahkan, cari sekolah anak, dan segala macam, bisa jadi, kalau ekspektasi ini tidak dibicarakan dengan baik, dan kadang-kadang kita menganggap, sudah saling tahu, tapi ternyata yang satu bilang, maunya sekolah internasional, yang satu bilang, udah sekolah nasional plus aja lah, enggak lah, kalau internasional dia akan begini, yang ini, udahlah negeri aja, wow udah mulai, kita aja bisa berbeda ekspektasi, lalu kemudian kita mulai curiga, kayaknya, bapak ini gak suka ya, anak-anak ini maju, loh, wow mulai marah gitu, karena ekspektasinya, kok kau bilang aku begitu, aku gak mau kok, anak-anak seperti itu, aku juga mau yang terbaik gitu, tapi semua, punya berbagai cara, nah, sehingga, teman-teman, ini harus kita, ya, kalau bahasa, bahasa psikologinya sih, atau counselingnya, harus di manage ya, memanage perbedaan, memanage ekspektasi, makanya ada yang namanya, management conflict, nah, tetapi, di tengah-tengah kayaknya, sedih banget ya, kalau konflik itu, perbedaan, tajam, segala macam, tapi lihat, ada manfaatnya loh, konflik itu, kita makin kenal, dan makin paham orang lain, pasangan kita, oh, ternyata aku salah menilai, dia ternyata juga, yang terbaik kok, buat anak-anak, dia itu malah perhatian sekali loh, sama keluarga aku, cuma caranya aja beda sama caraku, nah, jadi makin paham, nah, sarana untuk kita evaluasi diri, semakin cermat melihat masalah, jadi kita makin tahu nih, kalau terulang lagi, oh ini nih, intinya, karena kadang-kadang, belum tentu intinya yang kita address, kita main di permukaannya, atau di pinggir-pinggirnya, yang kita main ya, kayak tadi saya bilang ya, yang kita perhatikan, bukannya, apa yang dikatakan, tetapi, apa, yang menjadi hal, yang nyerep ke kita, kamu selalu, selalunya yang dilihat, oh, kau gitu ya, kau bilang aku selalu ya, coba, jadi, bukannya kita menangkap, oh, sebenarnya itu cuma bahasa dia, untuk menyatakan bahwa, dalam banyak kesempatan, ini loh, yang dia lihat dari saya, wow, jadi memang ini gak mudah, ya, tapi, akhirnya kita makin cermat, lihat masalah, dan, akhirnya kita pun makin mengandalkan Tuhan, dalam rumah tangga, kadang-kadang, kadang-kadang, jangan-jangan kita udah lama gak berdoa sama, kita udah lama tidak, tidak bicara tentang, iman kita, kita tidak bicara dengan pasangan kita, tentang pertumbuhan rohani, dan mungkin konflik akan menolong kita, untuk lihat lagi, iya ya, kita perlu lebih mengandalkan Tuhan, tapi catetannya, semua manfaat ini tercapai, kalau konflik diselesaikan, ya, nah, karena itu, saya langsung lanjut aja ya, kepada mengatasi konflik, nah, tentu dalam mengatasi konflik, ada banyak nasihat yang diberikan, tapi yang menarik juga, firman Tuhan bicara tentang hal ini, ya, saya aja kita lihat Yakobus 3, kita gak akan PA mendalam, ya, kita cuma lihat saja ayat-ayatnya, dan perhatikan, ini adalah yang disampaikan Rasul, sorry, Yakobus, ya, bukan Rasul ya, karena Yakobus Rasul sudah meninggal, kemungkinan ini adalah Yakobus saudara Yesus, dia berkata begini, siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran, nah, ini lihat ya, faktor-faktor yang bisa memicu konflik, itu bukan hikmat yang dari atas, yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, perhatikan 16, sebab di mana ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, dan segala macam perbuatan jahat, coba pikir-pikir ya, kalau kita tanpa sadar nih, kita kan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita ditebus oleh Yesus benar, tetapi perjuangan hidup kudus, itu bukan satu kali, lalu kemudian kita menang terus, makanya Paulus mengingatkan kita, ini adalah peperangan rohani, hati-hati, iri hati, mementingkan diri, termasuk kepada pasangan kita, bisa jadi kita bilang ya, tanpa sadar, keluarga aku lebih baik mendidik aku, dibanding keluargamu, nah, kita mulai merasa diri paling benar, saya lebih baik dari pasangan saya, kayaknya saya lebih bertumbuh dari dia, ya memang bisa jadi, itu adalah sesuatu realita, tetapi merasa diri paling benar, merasa diri segala-galanya, egois, nah, saya pikir itu juga awal kejatuhan kita, hati-hati, jadi, kalau ada, saya jadikan ini sebagai evaluasi, tiap kali misalnya, ada konflik, saya jadi bertanya lagi sama diri saya, apa sih yang sedang saya pentingkan, dan apakah yang saya pentingkan itu, benar-benar penting, karena jangan-jangan, cuma masalah cara, saya mau pakai cara saya, saya mau pakai yang saya biasanya, dari kecil saya begitu, di keluarga saya begini caranya, jadi akhirnya tanpa sadar, merasa, pokoknya cara saya yang terbaik, caramu salah, jadi kadang-kadang kalau kita berantem hal-hal yang tanda kutip sepele, bisa jadi, masalahnya yang utama itu di hati kita, kita iri mungkin, atau kita sedang mementingkan diri, mari kita lihat, hikmat yang dari atas, kalau begitu ini kan untuk mengatasi konfliknya ya, ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah, pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, nah ini menarik nih, tidak memihak, dan tidak munafik, dari buah yang terdiri dari kebenaran, ditaburkan dalam damai, untuk mereka yang mengadakan damai, Yaakobus melihat, untuk mengatasi ini, kita butuh hikmat yang dari atas, ya, nah ini kira-kira yang tadi ya, kita butuh kemurnian, ketulusan, jadi pelihara ini dalam hati kita ya, bahwa memang kita tulus ya, jangan bulus, jangan punya akal-akalan dibalik itu, perdamaian, damai yang dari Allah, dengan tindakan dan perkataan yang mendukung, kepercayaan, nah ini masalah kepercayaan juga penting, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan juga ada pengampunan, teman-teman yang paling sedih memang, kalau kita konflik, kadang-kadang kita maunya balas, dendam, wah itu kayaknya udah, sifat manusiawi banget ya, kau cuekin aku tadi kan, nah kau rasa kan, sekarang dicueki gimana, wah jadi kita kadang-kadang, memberikan kesempatan, untuk pembalasan dendam itu, kita pupuk, bukan buah yang baik, saya pikir paling sulit itu ya, apalagi dengan pasangan kita, kayak kau, biar kau tahu, rasa sakitnya itu seperti apa, dan ini kalau kita biasakan, akhirnya, akhirnya benar sih, kita bilang nanti baik juga kok sendiri, tetapi yang kita taburkan, bukanlah sebuah kasih yang mengampuni, tetapi selalu adalah, kalau bisa, kau dapat yang lebih sakit, lalu kita tambahkan lagi ya, mungkin dengan cara begitu bang, dia baru bisa sadar, kalau dia nggak sadar, udah kau rusak dirimu, kau tambah sakit, kau jadi tidak benar, dia pun nggak sadar, bukan ngetambah sulit, jadi saya belajar ya, bahwa untuk menyadarkan orang, tidak selamanya dengan membalas dendam, bisa jadi itu konsekuensi ya, ada yang namanya konsekuensi, untuk menolong dia belajar, tetapi, jangan biarkan hati kita, menjadi hati yang tambah busuk, hanya untuk, membalas dendam dengan alasan, supaya dia belajar, kalau memang dia mau belajar ya, kita harus, pakai cara yang baik, yang saya pikir, ya Tuhan bisa pakai berbagai cara ya, nah makanya kita juga berserah sama Tuhan, untuk pasangan kita, tidak memihak, nah ini juga butuh ya, tidak memihak, tidak munafik, nah tidak memihak, ini memang dalam situasi tertentu, kadang-kadang nggak mudah, karena, kita sendiri, biasanya memihak kepada apa yang kita anggap benar, jadi ini, borok-borok bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita, bisa jadi kita lihat benar juga sih, yang dia bilang, tapi kayaknya saya nggak rela deh, untuk kalah, debat sama dia, jadi akhirnya kita tanda kutip, memihak, pandangan kita yang kita tahu, sebenarnya nggak sepenuhnya benar juga, oke, jadi langkah praktisnya apa, bicarakan dengan tenang, nah setiap orang beda-beda ya, ada yang waktu konflik, maunya langsung selesai, saya pikir teman-teman, sudah lebih dari 10 tahun pernikahan, kalian kenal lah pasanganmu ya, ada yang memang habis konflik, atau pada saat konflik tuh, nggak bisa, diselesaikan langsung saat itu, karena dia butuhnya tenang dulu, nah disini kita akan makin kenal ya, bicarakan dengan tenang, kalau perlu minta bantuan pihak ketiga, tapi poin saya adalah begini, hati-hati dengan pihak ketiga, yang khususnya kalau terlalu cepat, keluarga campur ya, jadi kalau buat saya, konselor pernikahan saya tulis disini, karena ini pihak yang lebih netral, kalau konfliknya berkepanjangan, dan gara-gara konflik itu pengaruh, sama berbagai hal dalam kehidupan, saya pikir teman-teman, sudah harus butuh konselor, kenapa ini penting, saya pikir ketika Kak Tio, misalnya juga ambil pelayanan konseling, kenapa? karena memang, kalau orang konflik, biasanya tuh semua susah melihatnya, karena lihat ya, lihat di bawahnya, bicarakan dengan tenang, harusnya ini kan dibicarakan diantara kita berdua, dengan pasangan kita, apa yang dibicarakan, apa masalahnya, lalu reaksi, apa perasaannya apa, reaksinya apa, lalu share perasaan masing-masing, nah bayangkan, kalau dua yang konflik ini, membicarakan ini tidak dengan kepala dingin, nah makanya kadang-kadang butuh konselor, yang bisa melihat keduanya, karena kalau saya keluarkan perasaan saya, bisa jadi pasangan saya merasa, saya diserang dengan perasaan dia, nah jadi, akhirnya memang untuk, situasi yang sulit, kita perlu, konselor, makanya ada teman-teman yang sekolah, khusus buat hal-hal seperti ini, karena saya pikir, nah ada survei, surveinya agak sedih sih sebenarnya ya, teman-teman tahu bahwa, beberapa keluarga yang sebenarnya datang ke konselor, itu karena, masalah-masalah dasar, tidak diselesaikan, jadi numpuk, numpuk-numpuk-numpuk-numpuk, kayak orang koleksi perangkok, terus di numpuk gitu ya, terus setiap kali konflik, terus ditempel lagi, ditempel lagi, nah begitu mau dibuka, wah itu ada yang sobek-sobek begitu ya, dan sedihnya, ini buat kita lah yang di atas 10 tahun pernikahan, ada beberapa keluarga yang membiarkan, mendiamkan konflik yang sudah bertahun-tahun, dan biasanya sekitar 7 tahunan, lalu kemudian itu pecah, jadi konflik yang lebih besar, jadi selama masih bisa berdua diselesaikan, cobalah, tapi kalau kalian rasa butuh konselor, nah ini juga konselor pernikahan itu, tidak semuanya, kalau sudah masalah besar ya, kadang-kadang kalau kalian merasa, kita butuh juga orang lain yang memberikan, kadang-kadang begini, KTB sangat membantu, saya sangat bersyukur dengan KTB-KTB keluarga, karena kadang-kadang kita mau tegur suami kita, atau istri kita, kalau kita yang ngomong kayaknya susah, nah terus dia denger lah, waktu sharing suami orang, atau istri orang sharing, saya begini-begini loh, saya berjuang loh, perhatian, nah terus kemudian mulai, kalau di KTB kami biasa, tuh denger pak, denger itu, denger itu, kayak bapak si Anu kau ya, jadi itu secara tidak sadar, bisa menolong kita melihat, bahwa iya ya, ada bagian dalam diri saya, yang memang harus dibaharui, nah tetapi ketika KTB juga bisa bias, biasnya misalnya istri sama istri, saling ngomong kan, ya nih suamiku kayak gini, 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 yaudah nanti di KTB aja, kita bilang ya misalnya gitu ya, kemudian, waktu ngomong terus kemudian, semua itu tuh, denger itu, jadi, mungkin kita butuh, kalau kondisinya cukup serius, kita butuh orang yang pihak ketiga, yang bisa melihat netral, dia nggak kenal kalian, secara mendalam, tidak kenal teman-teman kalian, tetapi dia bisa memberikan nasihat, ya, nah yang memang dikeluarkan, harus dikeluarkan itu adalah perasaannya, karena biasanya ini yang terpendam, dan akan jadi masalah, jadi, permasalahannya di permukaan kelihatan, tetapi harus digali, apa perasaan dibalik itu, karena perasaan itu yang biasanya jadi masalah, saya merasa tidak dianggap sama pasangan saya, saya merasa diabaikan sama pasangan saya, saya merasa nggak didengar, tapi yang di depannya tuh, bisa macam-macam tuh, yang di permukaan bisa macam-macam, tapi perasaannya yang perlu digali, dan ini yang harus ditolong biasanya, jadi belajar juga pahami perspektif orang lain, temukan pilihan-pilihan, nah ini kalau sudah masuk, kalau kita yang bikin pilihan, biasanya butuh tenang dulu, baru kemudian muncul tuh, mau bagaimana ke depan, atau misalnya kalau kayak begini, terjadi lagi sebaiknya seperti apa, itu biasanya kalau sudah agak dingin kepala ya, kalau saya sama istri, biasanya manajemen konflik, kami bicarakan waktu lagi waras, kami pakai istilah warasnya, kalau lagi berantem agak susah tuh, kalau waras kita tentukan nih, kalau konflik, kamu sepertinya seperti apa sih, misalnya dia bilang, saya tuh maunya diam dulu bang, abang jangan paksa-paksa terus, ayo ngomong-ngomong, terus saya bilang, tapi saya maunya kamu kasih tau, kalau nggak, saya nggak bisa tidur, saya nggak tau ini kalau keselamaku, kalau ngadep sana, aku ngadep sini, jadi waktu kita saling memberi tau, ngasih tau, lalu kemudian kita stepnya apa, dari situ kita jadi bisa tau, walaupun waktu berantem, kadang-kadang juga ternyata, apa yang pernah disepakati, nggak kejadian juga ya, tapi paling tidak waktu lagi waras tuh, butuh tuh, misalnya ya untuk beberapa teman, saya pernah ketemu juga ada orang gereja yang, kalau berantem nggak mau di depan anak, misalnya begitu, jadi maksudnya kalau kita berantem, ada selisih paham atau apa, yuk kita keluar rumah, kita ngobrol di tempat lain gitu, ada yang pergi ke taman, kadang dia bilang, kalau mau teriak, teriak, teriak kita di taman, tapi jangan depan anak-anak misalnya, itu, itu semuanya manajemen yang teman-teman bisa pertimbangkan, tetapi paling penting adalah, sebenarnya kita bisa, jujur, dengan perasaan masing-masing, kita bisa lihat, nah itu yang tadi ya, kita berbeda, kamu nggak bisa paksa pasanganmu, menjadi seperti yang kamu mau, tetapi kita bisa pahami perbedaannya, dan kalau saling, jadi menarik kan, dia ngerti perspektif kita, kita ngerti perspektif dia, lalu set ekspektasi, jadi untuk sama-sama percaya, saya mau yang terbaik kok, buat pernikahan ini, jadi hati-hati juga, dua hal tadi ya, perbedaan dan ekspektasi, ya karakter yang dibutuhkan, ya Alkitab, bicara, saling percaya, trust, rendah hati, ini pernikahan ya, bukan masalah menang kalah, kadang-kadang suka gitu, tanpa kita sadar, kita pikir kayak, lagi bertanding Itali sama Inggris ini ya, jadi nanti, ya kalau, tuh kan, menang aku, pendapatku yang dipakai, nanti besok, oh aku yang menang, besok lagi, kita kalau seperti itu, menikah, itu bukan pernikahan, itu pertandingan, kita butuh kerendahan hati, belajar melihat, ada goal yang besar, yang mungkin untuk itu, saya perlu merendahkan diri, tidak semua yang saya katakan, benar, mungkin begitu, lemah lembut, sabar, kasih, nah sebagai penutup, Tuhan, berikan keselamatan buat kita, untuk kita responi, dan terus makin bertumbuh, dan saya yakin, Tuhan mau kita menikah, juga terjadi pertumbuhan, saya pikir gak bisa dilepas, keselamatan adalah anugrah, pertumbuhan harus terjadi, seperti kalian punya anak, tidak mau dong anaknya kecil terus, kita suka sih, lihat anak kecil, tapi kalau anaknya kecil terus, itu gak bertumbuh, dan kalau dia terus bertumbuh, nah ini yang kita rindukan, nah dalam hidup, komitmen bertumbuh, juga harus terjadi di keluarga, nah kita selalu ingat, Tuhan kasih tiga hal utama, ya, pertama, Tuhan kasih tiga hal ini, untuk pertumbuhan kita, pertama dia kasih roh kudusnya, diam di hati setiap kita, makanya saya sih, tetap meyakini, kalau keluarga Kristen, mau dengar-dengaran pada Tuhan, ada roh kudus dalam hati kita, roh kudus itu kan, menginsafkan akan dosa, menolong kita untuk kita bisa hidup benar, hidup kudus, percaya, Tuhan kasih roh kudus, ada di pasangan kita, ada di anak-anak kita yang percaya, yang mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua, Tuhan kasih firman, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, termasuk bagi hidup keluarga kita, ya, prioritaskan firman jadi bagian penting, dalam hidup keluarga, dan Tuhan kasih komunitas, nah, apa yang teman-teman nikmati dalam KTB ini, saya pikir jadi satu cara Tuhan, untuk membangun terus kerohanian kita, oke, maaf agak panjang sedikit, tapi kira-kira, dari saya itu yang bisa saya bagikan, selebihnya saya juga mungkin bisa dengar cerita dari teman-teman, bagaimana teman-teman juga mengatasi, atau mungkin kalau ada hal yang bisa kita diskusikan, saya persilahkan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sekarang, dengan kita, teman-teman, kita, sharing, bertanya, boleh, sharing juga, silakan, karena ini kan tema, sama-sama ya, kita tentuin bersama nih temanya, jadi, kita sama-sama merasa, kita butuh tema ini, mungkin siapa duluan, yang bisa sharing, silakan, abang sampaikan, ada manfaatnya juga, dari konflik emang ya, kita mengerti pasangan kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, kalau bicara frekuensinya gimana dong, sebaiknya, perbedaan itu kan ada, perbedaan itu kan ada, di pengenalan itu kan, gak meluluh, harus lewat konflik, masih banyak cara positif, Tapi Tapi manfaatnya bagus kan Makin siap Bukan Hera kalau gak nanya kritis begitu Dari dulu itu Ya kita bersyukur lah Pasti konflik itu ada manfaatnya Dalam Alkitab juga karena perbedaan itu Jadi satu hal yang selamanya ya Jadi kita pikir Saya pikir memang kita harus antisipasi Konflik itu ada dan Saya juga percaya ya Kalau Tuhan memberikan perbedaan itu Tuhan kan juga bisa mengasah kita Lewat perbedaan itu untuk bertumbuh Makanya ada ayat di Amsal Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Nah yang paling menajamkan kita kan pasangan kita Nah tiap hari sama dia Terus gitu ya Nah tapi itu yang saya bilang tadi Mengenal, membangun juga banyak hal-hal Dengan cara yang positif Cara yang diusahakan Makanya tadi ada pelatihan-pelatihan sekarang Yang namanya marriage enrichment Kalau kalian tertarik Boleh ikut gitu ya Retret-retret marriage enrichment Karena dia mengajarkan hal-hal positif Tentunya dalam membangun Makanya kayak tadi ya Pakai Lima, tiga golden words Belajar memberi perhatian Jadi gimana supaya kehidupan pernikahan itu di enrich Karena banyak orang bilang Merasa begini Dia udah pasanganku Udah seumur hidupnya kami begini Tetapi Sama kayak tanaman Kalau nggak di-cultivate Tidak dikasih pupuk Nah itu juga hati-hati Beberapa pernikahan sudah sangat hambar Dan beberapa pernikahan Khususnya yang sudah punya anak yang besar Itu bertahan cuma karena anak Dan cuma kayak kontrak aja Nggak ada lagi getar-getarnya Nggak ada lagi Apa ya Nah Jadi kalau saya lihat sih Di satu sisi Coba lah untuk membangun itu Makanya ada yang bilang gini Jatuh cinta itu gampang Mudah Yang sulit itu bangun cinta Karena membangun cinta itu Harus terjadi sampai hari ini Nah Kalau ditanya seberapa sering konflik itu Ya saya pikir sih Teman-teman yang harus bisa lihat gitu ya Kalau konflik Jadi Kalau saya melihatnya ini juga Kalau kita konfliknya hanya terus-menerus Di hal yang sama Berarti kan kayak Nggak selesai-selesai ya Walaupun juga itu Hal yang unik ya Bapak mamak kita Yang mungkin nggak pernah ikut perkantas pun Juga ngalamin kan Orang tua Cuman sampai Sampai udah menikah sekian tahun Ada yang konflik Gara-gara Mencet odol Jadi itu kan Yang satu mencet dari bawah Satu mencet dari tengah Ada yang mencet Cara Bersihkan tempat tidur Melipat selimut Nah Poin saya adalah Ada hal-hal kecil Yang memang udah kayak Begitulah Kehidupan ya Makanya biasa dengar Nggak dari orang tua kita gitu Nggak ngerti mamak Sama bapakmu itu ya Lah Mamak aja nggak ngerti Gimana kami Yang married kan situ ya Padahal udah married sekian tahun loh Tapi Ada hal yang kayak Memang Memang beda kami Tapi Mereka walaupun Merepet mulutnya Tapi sebenernya kan hatinya tuh Ya dia suamiku gitu Dia istriku Nah Poin saya untuk Perbedaan-perbedaan seperti itu Yang kadang-kadang bikin konflik Ya kesel-keselan setengah hari Gitu ya Ya kita lihat di bapak mama kita Oke lah Saya masih toleransi Tapi Hal-hal yang prinsip Yang dasar Yang itu berkaitan dengan Misalnya Hal yang lebih luas Dalam keluarga Saya pikir itu Harus ada penyelesaian Yang lebih mendalam Dan itu yang Saya pikir Kalau itu terjadi Sering-sering Dan Berarti terulang terus Berarti kita Nggak pernah Sebenarnya Punya kesepakatan dasar Ekspektasinya Nggak kita samakan Begitu Jadi saya tetap melihat Konflik itu Membuat kita sadar Kita berbeda Tapi di sisi lain Juga jangan terlalu sering Konflik Apalagi untuk hal-hal besar Karena itu berarti Kita nggak pernah Solve That problem Mungkin itu Kalian Iya pak Makasih pak Sama-sama Sabar kau Marlina ya Silahkan mungkin Kalau ada yang lain Ya silahkan Mungkin aku Nggak terlalu menyimak Secara menyimak Tapi mungkin Salah satu hal yang perlu Yang apa ya Yang dasarnya ya Adalah hal Mendingan konflik Memang adalah Satu Apa Menerima apa adanya Ataupun Tandangku itu Mungkin Apa Mensyukurilah ya Menerima apa adanya Seperti itu Mungkin Ini agak sedikit Berkotoditik Dengan Apakah orang yang Bisa menerima Apa adanya itu Artinya tidak Memiliki ekspektasi Mungkin bisa Bang terangin nggak Nah ini menarik nih Pertanyaanmu Banyak dalam Konseling pernikahan Juga begitu ya Ini susah-susah Gampang dijawab Karena Saya meyakini Ini keyakinan dulu ya Bahwa Setiap orang Dalam hidup Akan terus Bertumbuh Nah Tetapi Realitanya Seringkali Di dalam Kenapa Konflik bisa terjadi Terus-menerus Karena Kita berpikir Dia harusnya Berubah dong Nah Biasanya gitu tuh Jadi kita kan Suka bilang gini Menerima apa adanya Dengan berharap Dia jadi lebih baik Itu kan dua hal Yang berbeda Nah Sehingga ada yang Suka nanya Sebenarnya Batasannya Dimana bang Kita memang terima aja Dia begitu Atau kita terus Harus mengubah dia Nah Itu jadi menarik juga Itu Di dalam pacaran pun Saya temukan banyak Yang bertanya Seperti itu Nah Buat kita yang sudah Mengalami Gampang gak Mengubah pasangan Sampai Tuhan Yesus Datang itu Kayak Gak bakal selesai ya Tapi poin saya Adalah begini Menerima dia Tapi jangan Pernah Menutup Atau Menutup Kerinduan kita Untuk pasangan kita Juga mengalami Pertumbuhan Makanya saya mungkin Pakai istilah Pertumbuhan lah ya Karena kalau perubahan itu Kan kadang-kadang Ekspektasinya Dari yang saya Saya gak suka Kok pakai baju itu Ya kita minta dia berubah Tapi kan Poin saya Seringkali itu Cuma masalah selera Tetapi ada beberapa hal Yang saya yakini Saya tetap meyakini Karakter bisa diubah Oleh Tuhan Oleh situasi Karena karakter itu Adalah sesuatu yang Bertumbuh melalui proses Ada Tuhan disitu Ada situasi Ada orang lain Ada Pertumbuhan diri Nah Jadi Saya tetap meyakini Menerima misalnya Istriku cerewet bang Istriku pokoknya Sulit sekali Mengampuni Misalnya Istriku sulit Mengampuni Ya udahlah Saya terima aja Dia sulit Mengampuni Saya pikir Satu sisi Mungkin sekarang Itu yang bisa kau lakukan Menerima dia Adalah orang yang Masih belum terlalu Sanggup mengampuni Tetapi Kerinduanmu Bagi dia Doamu Saya yakin Harusnya Bukan hanya Ya sudah lah Inilah dia Tetapi Tuhan proseslah dia Nah Yang memang Harus kita jaga Adalah Hanya karena Dia belum Seperti yang kita Pikirkan Jangan menganggap Kita lebih baik Dari dia Karena kadang-kadang Waktu gini Masa ngampuni Gitu aja Gak bisa Katanya Kristen Nah Itu kalau Seringkali dalam Percakapan-percakapan Yang kayaknya Kita mau dia berubah Tetapi Caranya kita Adalah merendahkan Dia Dan tanpa sadar Kita menganggap Diri kita Lebih baik Jadi mungkin Saya gak jawab Pertanyaanmu langsung Tapi saya pikir Ini dua Dua rel Dua hal Yang terjadi Seperti rel kereta Satu sisi Terima dia Tapi sisi lain Jangan stop Untuk merindukan Dia bertumbuh Jadi kalau kita Hanya Kadang-kadang Dunia suka bilang Pilihlah salah satu Ya sudah Terimalah dia Apa adanya Eh Kalau dia pemarah Masa kita terima Terus Ya kita terima Tetapi Ada kerinduan Dan doa kita Juga terarah Kepada Perubahan karakternya Mungkin itu Oke next Teman-teman Kak Diki Lain mau minta Berubah apa Sama dedek Bukan berubah Lain Bertumbuh Lain Bertumbuh Oh iya Mungkin diminta Lain jujur aja Bertumbuh Lain kayak Kain tanam Yang diripan rumah Bertumbuh Iya bang Aku mau tanya Saya dengan suami itu Kami berapa belas tahun ya Kami menikah Dua ribu delapan Jadi ini sudah Dua belas tahun ya Eh tiga belas ya Dua belas tahun ya Iya Dua ribu delapan Sekarang dua ribu dua satu Tiga belas tahun Iya Jadi selama Tiga belas tahun itu Kami jarang sekali Konflik Jadi Memang Ya karena saya Kakaknya Kak Tio Tau lah ya Sudah Sudah diberkali Persiapan pernikahan Bagaimana menerima pasangan Dalam kekurangannya lah Nah Termasuk Kalau kita lagi Ada Perkaraan Anak-anaknya Tidak pernah tahu Kapan mama Bapaknya Ritu Tidak pernah tahu Karena Kita mencari momen Anak-anak sudah tidur Kita dari Bicara Yang jelas Selama tiga belas tahun Menikah itu Mungkin Konflik Kami itu Tidak nyatai Sepuluh kali Belum Belum bisa Belum Belum adalah Masalahnya begini Sehat enggak sih Hubungan suami istri Yang seperti itu Artinya Memang saya akui Kalau dalam Setiap pengambilan Keputusan Sinyal ya Terima kasih telah menonton Ya kalau aku boleh kasih Ini ya Sehat tidaknya hubungan Tidak hanya bergantung Kepada Banyak konflik Atau tidak banyak Konflik Memang ada orang-orang Yang punya Pemahamannya Pemahamannya Misalnya gini Wah Nggak pernah konflik Ada yang bilang gini Kalau pacaran harus Konflik besar dulu Baru kalian siap Menikah gitu Kalau pacarannya Kayaknya Mulus-mulus aja Saya sih Tidak terlalu Tidak terlalu Setuju juga Kalimat itu Karena bagi saya Perjalanan Setiap pasangan Pasti Tuhan Punya cara Membentuk kita Dan Sekali lagi Seperti yang saya bilang Tadi ke Hera Marlina gitu ya Bahwa Yang namanya Konflik itu Salah satu Salah satu Pembentukan Pengenalan Kepada Tuhan Kepada pasangan Tapi bukan Satu-satunya Jadi balik lagi Kalau ditanya Sehat atau tidak Saya pikir Coba lihat juga Sisi-sisi yang lain Sisi-sisi yang Ya Kalau kita nanti Misalnya mau jujur gitu ya Sebenarnya ada Materi lain lagi Untuk melihat Sebenarnya Jangan-jangan Kita Bisa jadi Tidak banyak Konflik Karena kita cuek Menyelesaikan Perbedaan Atau Ya Jadi Kita kayak Bisa jadi Merasa Ya sudah lah Saya terima dia Apa adanya Begitu Jadi bisa jadi Konflik tidak terjadi Karena penerimaan Yang salah Itu juga mungkin Emang suamiku ini Penjudi ya Bapaknya penjudi Mamaknya suka judi Keluarga besarnya judi Ya sudah lah Ya sudah lah Dia judi Itu udah di dalam Darah dagingnya lah Sehingga kita diam Dan gak ada konflik Kenapa? Kita pun support dia Yang penting saya gak judi Tapi dia judi Ya terserah dia gitu Nah itu bagi saya Potensi Konflik Yang diredam Hanya karena Kita menutupi Dengan saya Menerima dia Apa adanya Dan bagi saya Itu gak sehat Sikolognya gitu Nah jadi Poinnya adalah Lihat perbedaan Perbedaan kalian Lalu Ya syukuri Bahwa memang Kalian sudah bisa Saling menerima Tapi mungkin Ada hal-hal Nah ini Kalau ditanya Tadi ada 10 kali Kali ya Tadi Kiki bilang Kayaknya ada 10 kali Bang kami Misalnya yang agak besar Coba aja Lihat yang agak besar Itu Gimana? Oh belum sampai 10 kali ya Tapi boleh dipelajari Itu polanya 10 kali itu Atau yang belum 10 kali itu Karena masalah apa? Dan Apakah Hal-hal itu Memang sudah Sudah terselesaikan Dengan baik? Kalau memang sudah baik Puji Tuhan Gak usah kita bilang Ayo lah kita berantem-berantemin Apa yang udah jelas Enggak lah Enggak begitu sih Kalau saya penghayatannya Begitu Mungkin dari yang lain kali Saya dengan istri juga Di 3 tahun pertama Kami struggle ya Banyak berantem Tapi kebelakang ini Ini tahun yang ke 10 kami Udah jarang Bahkan hampir Gak pernah Bukannya karena apa ya Jadi kesel-keselan ada gitu ya Tapi Ada beberapa hal yang Karena memang sudah dibicarakan Saling memahami Tapi Ya kita juga Waktu evaluasi ya Bahwa Jangan sampai terjadi Kita saling membiarkan Ya udahlah Karena kamu kayaknya Begitu aja Makanya kesimpulan saya Semua itu tadi ya Tetap ada Kerinduan bertumbuh Dan bertumbuh Itu adalah Proses yang Tuhan berikan Pada pasangan kita Bersama dengan Tuhan Bersama dengan kita Dan bagusnya Kalau dia bilang Tolonglah saya juga Bertumbuh Dalam aspek itu Nah jadi kayak Dia sendiri sadar Dan kita diajak untuk Bersama menolong dia Jadi itu prosesnya Lebih enak Kan ketimbang Kau mesti berubah Begini ya Udah bahasannya Gak enak Kesannya saya Yang maksa dia Jadi mungkin itu Prinsipnya Yang saya bisa bagikan Iya Iya Komplik itu terjadi Memang aku Ya pada saat Perdoa memang Tetap aku doakan Gitu bang Supaya Komplik itu Bisa langsung selesai Memang Ada komplik yang Bisa selesai pada saat itu juga Ada juga Butuh waktu gitu Seperti itu sih bang Iya thank you sharingnya deh Apakah Dalam pengalaman kalian Konfliknya Antara berdua Sajakah Atau juga ada Dengan Keluarga Secara Lebih luas Kalau paling sering sih ya Dari Konflik Keluarga Dari Anak Tiba kan Tapi paling banyak sih Dari Dari pribadi kami Masing-masing gitu Yang mungkin karena Orang yang sama-sama Keras kali bang Iya Aduh Kompliknya Nggak bisa Dari saat itu Tapi ya Kalau Menurut aku sih ya Jadi Semakin banyak Korten itu Jadi kita Semakin Banyak mengenal Pribadi Pasangan kita itu Hal Banyak Pribadi Yang Ini ya Tapi ya Namanya kita Sudah Satu dalam Satu ikatan Keluarga ya Kita harus tetap Menerima dengan Dengan apa adanya Atau seperti itu Ya Betul Jangan Tidak Orang yang sempurna Pastilah ada Kurangan kita Seperti itu Si bang Tadi aku mau nanya juga Sebenernya Kalau ada konflik Nanti baiknya Kan dibahas Diomongin Karena memang Kalau pas lagi konteks Seperti yang Abang bilang tadi Kadang Semua Jawab-jawaban Tapi Kadang dia Nggak menjawab Kadang juga Tutup telinga Gak terjawab lagi Dari aku Caranya Kan suka terpancing Kalau nggak denger Selalu Tidak pernah Bidu Akhirnya Tutup telinga dulu Akhirnya Nggak dengerin apa Maksudnya Sebenernya Pada waktu terjadi Konflik Kan kita pengen Baik Sebenernya Pasalannya apa Tadi Sipur juga Tadi Coba Mengatasi Napa Sebenernya Dia omongin Baik-baik Karena memang Benar Saya pikir juga Sebenarnya Tujuannya sama-sama Baik Saya tujuannya sama-sama Baik Cuman mungkin Pendekatannya ini Yang mungkin agak sedikit Berbeda Yang sebenarnya itu Caranya Sebenarnya bisa diomongin Baik-baik Sebenarnya Mungkin Ada Bersyukur juga Tadi Diingatkan lagi Dan kemudian Yang mau saya tanya Tanya sebenarnya Siapa sih yang bisa Memulai lebih dahulu Yuk kita omongin ini Sebenarnya kan tergantung Masalahnya sangat Apa namanya Tergantung masalah Dan tergantung Kesiapan Masing-masing ya Berharapnya sih Pada waktu Aku berinisiat Ngomong Jangan sampai Apa namanya Maunya disambut baik Iya Mungkin seperti itu Kali-kali Sebagai contoh Kayak Tadilah ya Cuma tak lah Misalnya ada masalah Jadi diam aja gitu Ketemu di tangga Ya 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 Udah Tapi Tidak 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 bersyukurlah Tuhan Apa namanya Ya Berbicara lah Melalui Dia di kamar sebelah Aku di kamar sebelah Cuman dari tadi Ya Terbelum makan Pangga mana Nes Pangga mana tadi Ini Mau makan siang Aduh Mas api yang ngajak sih Gitu Masa mau makan sendiri Terus Dia tidur Di kamar anak-anak Aku bingung Bukan gimana Dan apa-apa yang belum selesai Sebenarnya Cuman Ya udah Gitu Dia tidur Akhirnya Nyamperin Langsung Beluk Itu makan Dan bersyukupkan Yaudah Ayo Itu level Itu level Berapa itu Itu level Maksudnya Level 3 Yang belum kelar ini Yang belum kelar ini Yang belum kelar ini Yang belum kelar ini Tadi katanya puluh satu Kok mamah parah Nanti puluh tiga Dia gimana Bener Ternyata 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 Masih ada disimpen Level itu Tergantung ekspektasi Itu Ekspektasinya beda Iya 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 Beda Beda Lata belakang Gitu Ya Dia anak teknik Aku anak hukum Wala Satu kata Dia omong Aku bisa Maksud Ini dong Berarti Ini dong Ah Aku ngomong Anak hukum Banyak ini Nih Tapi mudah-mudahan Lepang Lewat ini Kita Mengenai Nanti Makasih Thank you Mungkin Kalau respon Sedikit Sarwa Akan Berkaitan Sama Ini ya Siapa Yang harus Mulai Dan segala Macem Itu Itu Sebenarnya Sangat Ya Sangat Tergantung Yang Hati kita Tadi ya Berusaha Banget Jangan sampai Punya Balas dendam Tentu Ada Wah Kita tuh Makhluk Yang Itu yang saya bilang Dalam hal egois Untuk Balas dendam Itu Kita Kita udah S3 Itu Gak usah sekolah Itu ya Kayak udah Doktor semua Kita disitu Sama lah Kalau saya disakiti Saya Pingin Sakitin balik Bahkan Lebih sakit Dari apa yang saya rasakan Itu kayak Kebiasaan kita Nah Jadi Kepada pasangan Juga Ingat Pernikahan Bukan kompetisi Pernikahan Bukan ajang Balas dendam Ini adalah Ajang Yang Tuhan Berikan Untuk saling Membangun Saling mengisi Saling mengasah Jadi sebenarnya Siapa yang tergerak Duluan Langsung Apa ya Bangun lah Relasi Kalian pasti punya Cara lah ya Misalnya Entah memeluk Atau misalnya Tiap orang pasti punya Cara lah Sudah 10 tahun Sudah saling tau lah Caranya gitu Walaupun Gengsi-gengsinya ada Tapi sebenarnya Begitu itu dilakukan Sebenarnya itu Cair Tapi ada hal yang Dalam nasihat Para tetua Rohani ya Bang Sagala Bang Eli Mereka Mengingatkan Begini Meja itu Atau kursi itu Kokoh Karena punya Empat kaki Bayangkan Kalau meja itu Punya lima kaki Pasti jelek kali Mejanya Tapi Poinnya kalau ada lima kaki Lebih kokoh lagi Ada enam kaki Lebih kokoh lagi Jadi poin utamanya adalah Semakin banyak kaki meja Semakin kuat Sebuah relasi Anggaplah sebuah meja Tujuh kakinya Diambil satu Masih enam Diambil dua Masih Lima Nah apa maksudnya Kaki meja Kebiasaan Kebiasaan Yang kalian bangun Dalam rumah tangga Sebagai sebuah Rutinitas Itu bisa menolong Sehingga Misalnya begini Kita makan Selalu berdua Misalnya Atau selalu bersama Dengan anak-anak Jadi Walaupun lagi marah Tapi karena kaki mejanya Kebiasaan baiknya adalah Harus makan sama Misalnya Maka ya Kesel-kesel pun Harus dibangunin Kira-kira begitu Atau ada yang punya Kebiasaan Setiap minggu Akhir minggu Doa berdua Sama istri Sama suami Nah Jadi akhirnya begini Udah marahan Tiga hari Tapi karena ini Jadwal doa kita Jam Lapan pagi Mau gak mau Mesti berdoa Jadi Itu yang saya Hayati Iya ya Perbanyak Kebiasaan Yang baik Dalam sebuah Rutinitas Suruh matangga Supaya Bayangkan Bayangkan Kalau kaki meja Kalian cuma dua Setiap ulang tahun Setahun sekali Dan Setiap Jadi bisa ya Cuma setiap ulang tahun Dan setiap apa Gitu ya Nah bayangkan Di tengah-tengah lagi Berantem Ya Mau tunggu ulang tahun Setahun lagi Jadi gak ada kaki mejanya Yang membuat orang Mau tidak mau Harus mau Nah jadi kaki meja itu Yang saya lihat Diperbanyak Gitu ya Dan itu Itu akan Beberapa keluarga Yang sudah Semakin Tua Semakin lama Kehilangan Kehilangan Harmonisnya Itu karena Sebenarnya Dia gak punya kaki meja Tidak ada hal Yang dia lakukan Berdua lagi Apalagi Kalau anak-anak Sudah besar Suami sibuk Istri sibuk Ya cuman berdua Kemana Pesta Di pesta itu Juga kan semua sibuk Sama dirinya Gitu ya Di mobil juga Sepanjang mobil Semua dengan HPnya Jadi kalau berantem itu Di pesta aja Kelihatan baik Tapi sesudah itu Sebenarnya Tidak ada kaki meja Di hadapan Tuhan Yang dibangun Nah perbanyak Kaki meja kalian Kebiasaan-kebiasaan baik Yang lebih rutin Sehingga kalau berantem Kita harus doa nih Ya sudahlah Baikan dulu gitu kan Karena Tuhan bilang Apabila kamu berdoa Ampunilah Sekiranya ada yang Bersalah Kepadamu Jadi itu Menolong kita Mungkin itu Nasihatnya sih Terima kasih Sama-sama Meja kaki-kaki dulu Pakai bang bang Gak pakai kaki Yang kayak di kafe-kafe itu Yang kayak di kafe-kafe itu Kaki-kaki aja Gak kaki-kaki mejanya Pakai bang Gak kaki-kaki lagi Gak kaki-kaki lagi Gak kaki lagi Gak kaki lagi meja itu Gak ada lagi ya Aku sedih ya bang Iya Silahkan deh Kalau kami sih Kalau kami sih kalau Komplik aku tadi Lewat tangga Gak bersapa Kalau kami tempat tidur itu Di tengah jadi luas Karena satu Gak ada mana Satu Gak ada mana Kayak gitu kan Terus ada bantel guling Yang tutupi muka Gitu ya kan Nah terus Yang Membuat Kadang-kadang Saya menikmati Pada saat KTB Kayak yang abang bilang tadi Kadang-kadang KTB itu membantu Bukan kadang sih Sangat membantu Komunikasi yang Biasanya kita tersendat Ketika ngomong berdua Itu gak bisa Iya Nah saya terbantu Itu karena saya Tipenya gak Lebih menyimpan Orangnya Jadi pada saat KTB Ketika membahas Topik yang Kebetulan kena Kadang bisa jadi Terungkap disitu Jadi bisa sampai Makanya ketika Kami membahas Buku misalkan Sacred Marriage Atau Sacred Parenting Dan yang Awalnya dulu Tentang Apa Pernikahan Apa gitu Nah jadi Disitu terbantu Bersyukur memang Ada KTB Kami tertolong Di dalam hal itu Jadi Bapak Kenji Juga bisa Mendengar Teman-teman Seperti apa sih Di rumah tangganya Kami pun Jadi bisa melihat Oh Ternyata juga Ada hal yang sama Seperti itu Jadi kami bisa Sharing Benar yang Abang bilang tadi Jadi KTB Sangat membantu 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 Betul Bukan hal-hal yang Kadang-kadang Pasangan suami istri Sulit untuk Terbuka Bukan membantu Membantu Berbanyak konflik Bukan ya Benar-benar Setuju Tapi kau sama eti Masa kau gak Kau harusnya Lebih gak tau Tidak malu kan Tidak malu kan Mungkin dulu Nggak nyangka Kok jadi ini pula Suaminya Gitu kan Eti mah dari siswa Ya ti ya Iya ya Masih putih Abu-abu Jadi yang Kalau dari konflik Kami Ya sama sih Seperti Keluarga lainnya Bang Ya Mungkin kami Lebih banyak Hotnya Kalau dari level Juga Mungkin di atas Dari keluarga Sarwosa Magnes Bisa 5 atau 10 Cuma level itu Kita yang nentuin Levelnya Apakah Bisa kita selesai Atau gak bisa Ya kita tunda dulu Nah Terkadang yang Konflik yang Sering Level yang biasa Sering Masalah perkataan Yang abang bilang tadi Maaf Terima kasih Sama Satu lagi Tolong Tolong Itu ya Memang kata-kata itu Agak Agak susah sih Dari saya Untuk Mengungkapkan Apa lagi Lebih dari Tiga katanya itu I love you Aku cinta padamu Gitu Kaku aku bang Terus terang Nah Sama Kadang kalau misalnya Malaika datang sama aku Begitu aku bilang I love you mam Tikatik Katanya kayak gitu Mau taik kau Katanya gitu bang Jadi Sama salah kan Begitu aku ngomong Begitu Dia antarnya Iblis yang datang sama aku Benan Dia ngomong begini Gitu kan Memang istriku Kalau Kapan itu Bisa tiga kali Seharilah Ngomong Pak I love you Aku jawab Tuh Tuh Itu aja bang Karena pernah ngomongkan Ngomong itu Karena di rumah tangga Dari mama dulu juga Jarang ngomongkan Sama kami Aku cinta padamu Nah Gitu Jadi kami menganggap Apa sesuatu yang ini Gitu Apalagi Baru belakangan inilah Keluarga kami Kalau ketemu Cipika-cipiki Gitu Ketemu sama paman Atau ini Kayak Nah kalau dulu Kami jarang begitu Jadi ya Anggap Tabula seperti itu Nah begitu Aku berumah tangga Begitu aku ngomong I love you Anakku ngomong Cie cie Malah anakku yang Ngomong-ngomong Request Belum pernah terjadi Nih Ada Sesuatu ini Cie cie Gitu Nah kalau Istriku ngomong I love you Ya anakku udah biasa Oh iya Kalau dari bapaknya Memang agak tabu Bang Jadi itu yang aku Coba mau belajar Itu hal yang kecil Sebetulnya Dari konflik kami Itu Gitu loh Karena Kalau aku Sudah belajar Untuk Ya maaf Aku maaf ya Tadi aku salah Aku tadi gini Gitu mungkin Itu terbiasa Dari awal tadi Itu aku Belajar Tadi aku ngomong Kamu cantik Nah kalau itu Susah kali aku ngomongnya Bang Susah Kamu cantik Tapi kalau Ngasih Surprise Misalnya Dia ulang tahun Aku ngasih bunga Mau nanti tuh Bang Dia gak mau ambil bunga itu Serba salah kan Iya Ulang tahun Pernikahan kami Saya beli bunga Saya Ini surprise Selama ulang tahun Pernikahan Marah dia Gara-gara Dia beli bunga Gak ngasih tau Gitu Hal-hal yang kayak gitu Aku serba salah Bagaimana bang Dalam bunga Bang Gak sepertinya Mempunin saya baik Bagi istri saya Lain Gitu kan Tapi dia berharap Aku yang lebih Salah lagi Gitu Jadi tambah Mungkin itu Ini sih Masalah bahasa cinta Yang Sekarang Kita masih belajar Tapi ya Kalau dari Level Ya memang Lebih sering berkelahi Lebih sering konflik Tapi Semakin Semakin lama Dalam pernikahan Ya makin ngerti lah Makin Apalagi Tadi apa Ngingetin banyak hal Ya meskipun kami Coel-coelan Saling ngingetin Tuh-tuh Gitu Ya kalau juga Aku juga Gitu Seperti itu Ya bersyukur bang Ya Kalau masalah bahasa cinta Ya sampai sekarang Ya biasa lah Pak Paulin Memang dia yang selalu Mengalah Dia yang banyak Apa Tenang Dia yang lebih banyak Duluan Diem Gak memancing Gak mengeluarkan Kata-kata yang Ini Tapi biasa wanita Kan lebih Pengen Dikeluarin semua Pengen Emosional Emosionalnya Lebih tinggi Nah seperti itu Tapi ya bersyukurnya Ya itu Dengan adanya KTB ini Ya kadangkala Diingetin Seperti itu Banyak hal kami Bertubuh Dengan KTB ini Kami Makin mengerti Satu sama lain Dan makin Intinya itu Ya itu sih Saling mengampuni Di awalnya Itu aja Menerima Satu sama lain Terima kasih Abang udah Ingetin lagi Ya kalau Gak boleh Sering-sering Aduh Senang Thank you Kalau bahasa cinta Kalian sudah pernah PAKan Atau sudah pernah Evaluasi Masing-masing Terakhir Terakhir pas Apakah PTA ya Kita ya Yang bahasa cinta Tapi Iya 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu Di situ sih Iya Tapi sampai sekarang pun Masih kita berjuang lah Karena memang Apa ya Di satu sisi Ketika memahami Bahasa cinta Pasangan kita Kita pun juga Belajar Untuk Menerima Dia Tentunya ya Itu Itu memang Gak mudah Kayak saya juga Sama istri Saya juga Bahasa Bahasa cintanya itu Pengorbanan Melayani Jadi bukan Kata-kata Tetapi Pada umumnya Perempuan Kata-kata itu penting Jadi ya Kita mesti belajar Yang laki-laki Belajarlah Berkata-kata Walaupun juga Nah ini ya Balik lagi Saya juga suka gitu Kalau tiba-tiba Mengatakannya Langsung Dicie-ciein Gitu ya Wiii Gitu ya Kayak Tumben Romantis Misalnya Jadi Sisi yang lain sih Ya Belajar menerima Tapi juga Belajar untuk Memberi Memberi bahasa kasih Pasangan kita Dan Pasangan kita juga Mengerti bahasa kasih kita Saya juga sadar Bahasa kasih bisa jadi Tidak tepat Ketika Kayak Misalnya gini Kita hanya menuntut Bahasa kasih kita Yang diperhatikan Nah ini yang kadang-kadang Juga jadi Jadi misalnya gini ya Buat-buat saya ya Saya harus ngerti bahwa Bahasa kasih istri saya Adalah Kata-kata Dan kehadiran Sementara saya Bahasa kasihnya adalah Pelayanan Pengorbanan Gitu ya Dan Dan itu Istri saya Harus belajar ngerti saya Saya harus belajar ngerti dia Sehingga ini yang kadang-kadang Ya namanya Dalam hidup Begitu ya Dan Poin saya begini loh Jangan juga berlindung Di bahasa kasih Saya memang Kata-kata Mau apa Ya gak mesti gitu juga Gitu ya Mungkin Niko mesti Rajin-rajin nonton drama Korea Juga ya Biar belajar bahasa-bahasa Sarangnya Sarangnya Gitu ya Yang kita juga gak ngerti Itu apa Tapi ya itu Itu Oke teman-teman Ada lagi Dari teman-teman Bang terakhir dari aku Iya Apa ya bang Gila 49 Kalau Aku cukup introvert gitu ya Dan sering aku cerita ke teman-teman TPB Kalau kami ada masalah Aku lebih sering menyelesaikan dengan diri sendiri Ketika aku bisa menyelesaikan itu dengan diri sendiri Dan tidak menjadi beban Sudah Aku akan anggap itu selesai gitu ya Walaupun namanya cewek Pasti kita Makanya Jadi abidu lagi Kalau udah selesai harusnya gak diingat Tapi kan manusia Masa gak diingat Tetap diingat lah gitu ya Seperti Kalau ada kejadian lagi Oh dulu kan kayak gini Dulu kan Pernah kejadian yang ini Pernah kejadian ini Nah itu ya Pernah ditumpuk-tumpuk Tapi kalau dipilang Enggak diselesaikan Bagi aku sih Aku udah selesai dengan diri sendiri ya Dan tidak menjadi masalah lagi Tidak dipikirin lagi Tidak dijadiin beban lagi gitu Nah apakah itu Masih oke juga kah Karena kalau kami terdua Memang tidak menyelesaikan Kami tidak terbiasa menyelesaikan masalah Atau berbicara gitu Karena sama-sama Pernah 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 Kami Argumen di depan Salah satu teman KTB Di depan mereka Kami argumen Berdua gitu Dan Setelah pulang Malam Aku coba ajak ngobrol gitu kan Karena sudah belajar nih Harus diselesaikan Dibicarain Jangan dibiamin Dia hanya ngomong satu Oh punya maksud nyakit Oh punya maksud nyakitin Aku enggak Sudah Sudah Aku juga enggak punya maksud nyakitin Kamu Jadi apa yang tadi sudah Di omongin Bicarain Ya sudah Kita anggap itu udah Yang penting niatnya tidak menyakiti Jadi selesai aja gitu doang Ya sudah Ya sudah Udah Salam Salam Ya sudah Selesai gitu Terutama bagaimana Gak seperti itu Thank you Kita mungkin di Indonesia Umumnya Keluarga-keluarga kita Bukan tipe yang terbuka Kayak di film-film Amerika Gitu ya Dan aku sadar betul itu juga Jadi pengalaman Pengalaman-pengalaman Pengalaman yang seperti Kamu bilang Khususnya untuk kita Budaya Indonesia Itu bukan masalah introvert Atau extrovert Tetapi nampaknya Masalah budaya Khususnya kita juga Yang dibesarkan dalam budaya Dimana Mungkin orang tua kita Juga enggak punya pola Seperti itu ya Bahasa kasih Enggak punya pola Duduk Bicara Jadi Kalau argumentasi itu Buat teman-teman yang Keluja di perusahaan asing Mereka tuh sering Arguing Reasoning Kita tuh di Di sekolah Enggak terlalu begitu Di keluarga juga Enggak reasoning Gimana-gimana banget Gitu Nah jadi Kalau sesi melihatnya Begini Pertama mungkin Mesti sadari Yang tadi Dedek tanya Berkaitan dengan Menyelesaikannya pribadi Kalaupun kita Menyelesaikan pribadi Ingat Itu jadi masalah Enggak buat pasangan kita Karena kan kita Tidak menikah pribadi ya Jadi selalu Mesti Mesti reflect juga Mungkin buat kamu selesai Tapi kira-kira buat si abang Bagaimana Nah itu Kalau ternyata Bagi dia Dalam pengalaman kalian Ternyata belum selesai Oke Tapi kalau buat Buat abangmu itu selesai Ya sudah Saya belajar Yang namanya Percaya kepada pasangan Jadi dalam beberapa kasus Dalam kebiasaan kita Menyelesaikan konflik Ada hal-hal yang Ya sudah lah Saya percaya Kamu tahu Cara menyelesaikannya Jadi Mungkin ya Sampai disitu Jadi Membangun Rasa teras itu Dan percaya Apa yang dia lakukan Dia Dia melakukannya Dengan baik Ini khususnya Buat kalian yang memang Punya pola yang Kayak kita gini ya Kita saling ngerti deh Dengan aku diem Dia diem Kita saling ngerti Nah itu Itu bisa begitu juga Saya dengan istri juga Kadang mengalaminya Kayak gitu Nggak selamanya tuh Kayak sama-sama Ayo Bicarakan Lalu kayak Teken kontrak Nggak selamanya begitu Ada yang ditolong Dengan cara itu Tapi mungkin juga Ada yang Ditolong dengan Cara yang Lebih Lebih Percaya Karena misalnya Begini Dalam hal-hal tertentu Memang dia Expertnya Sehingga pasangan Kita lah yang putusin Nggak mesti kita Tetapi ada juga Orang kan dia mau Terlibat di semua Keputusan Apalagi kalau itu Keputusan bersama Rumah tangga Tapi kan Nggak selamanya Misalnya Gini lah Kita sepakat ya Bantu keluargamu Misalnya Tapi berapa Bantunya Transfernya Ke siapa Ke abang Ke kakak Ke orang tua Nah itu kau yang Paling kenal keluargamu Sehingga misalnya Kalau ada konflik-konflik Berkaitan dengan Relasi dengan keluarga besar Saya tidak meminta Saya dilibatkan Tapi saya percaya Bahwa Kamu tidak sedang Melakukan hal yang Salah lah Itu bagianmu Nah itu yang bagi saya Ya sudah Kalian bisa coba Lihat dengan lebih jelas Masalah-masalah Jadi saya jujur aja Nggak mengatakan itu juga Totally wrong sih Ivan Poinnya adalah Kamu tahu Kebiasaan Pasanganmu Seperti apa Kalau dia Orangnya sangat Reasoning Nah mungkin Kamu perlu Reasoning Tapi kalau Nggak ya Nggak apa-apa juga Gitu Kalau saya sih Lihatnya lebih Lebih kayak itu ya Mungkin juga menambahkan Menambahkan sedikit Memang Kalau kami memang Orang Batak ini Memang Bukan Nganya aja Yang romantis Tapi kalau Sehari aja Nggak Sesuai Seperti Bang Niko Tadi kan Kayak gitu Betul Jadi memang Masalah yang Apa Bukan masalah Mungkin berilas Apa Yang Mungkin Budaya yang Kebawah Dari Kampung Seperti itu Jadi memang Itu satu Kenapa Saya bukan Masalah Menerima Apa adanya Tadi Yang di awal Karena memang Menggambarkan Apa Yang Aku Saya Pahami Kenapa Karena Kalau aku Tanya Kalau ada Satu Konflik Kalau sudah Selesai Nggak ingat lagi Yang mana Ya Kalau aku Ingat Satu hal Konflik Karena Memang Seperti Aku bilang Itu kan Kita Belajar Mempercayakan Pasangan kita Bahwa dia Mampu Menasih Hanya Seperti Itu kan Yang Mungkin Disitu Bang Dari Sini Aku Terserah Kalau Masalah Yang Mana Kalau Tanya Lagi Aku Pertama Kalikan Komplik Aku Nggak ingat Lagi Mungkin Seperti Kalau Artinya Selesailah Seperti Itu Kira-kira Jadi Ya Itulah Keperpuluhan Kami Mungkin Makin Lebih Menkenal Seperti Itu caranya Kami Buat Tuhan Sejauh Kalian Sepakat Dan Maksudnya Itu Jadi Pola Yang Kalian Anggap Baik No Problem Cuma Mungkin Konsens Saya Lebih Kepada Nanti Gimana Anak Anak Sebaiknya Kalian Punya Pola Yang Disepakati Tidak Harus Mengulang Pola Orang Tua Kalian Nah Ini Poin Saya Kebiasaan Mengatakan Kalimat Kalimat Yang Men-support Anak Saya Pikir Banyak Orang Batak Yang Saya Lihat Sudah Berubah Yang Di Kota Inilah Mungkin Banyak Nonton Film Banyak Ketemu Budaya Lain Jadi Apa Yang Tidak Kamu Dapat Dari Orang Tua Sekarang Kamu Lakukan Ke Carriageman Itu Kan Kita Pelajari Dalam Budaya Dan Anak Anak Sekarang Tumbuhnya Dengan Hal Itu Dikatakan Hebat Kamu Luar Biasa Dulu Ya Ampun Kita Bagus Pun Apa Orang Tua Segitu Nilaimu Nah Saya Pikir Kalian Mesti Sepakat Juga Tidak Mesti Mengulang Apa Yang Kalian Dapat Dari Keluarga Dulu Karena Ada Perubahan Generasi Dan Mungkin Kalian Berdua Supaya Nanti Menolong Mereka Juga Bertumbuh Dengan Pelihara Kehangatan Itu Juga Ada Mungkin Kalian Agak Susah Kepasangan Karena Terbiasa Sama-sama Kita Dalam Generasi Yang Lalu Tapi Keanak Kebiasaan Memeluk Kebiasaan Untuk Menyampaikan Kata-kata Penguatan Saya Pikir Itu Harus Dilakukan Oke Bang Masyikun Teman-teman Kita Dirayani Dan mendapat Pelayanan Dari Bang Alex Ya Banyak Hal Yang Bisa Kami Belajari Bang Diingat Kembali Banyak Hal Yang Kami Diajar Kembali Walaupun Pernikahan Sudah Diatas 10 Tahun Tapi Tetap Bergumul Tetap Belajar Untuk Bisa Menjadi Perbadi Lebih Baik Jadi Suami Istri Yang Semakin Sehati Jadi Keanak-anak Bisa Banyak Hal Yang bisa Kami Lakukan Keanak-anak Tidak Membawa Pengajaran Lama Tapi Hal-hal Yang Terbaik Kami Rubah Dari Pengajaran Lama Bagi Yang Sekarang Dan Rolnya Pasti Menjadi Berkat Juga Untuk Sesama Walaupun Masih Belajar Kami Untuk Menjadi Berkat Tapi Setidaknya Dari diri Kami Sendiri Bisa Bisa Terus Bertunggu Dan Kedepannya Semoga Bisa Semakin Menjadi Berkat Tidak Tidak Sebelum Kita Doa Penutup Kita Tidak Tidak Menjadi